Halo guys, balik lagi sama gue Eka di channel Youtube Muke Gile Hari ini gue bakal ngebahas soal percintaan Tapi tenang, disini gue gak sendiri Gue masih ditemenin sama Bang John Apa kabar Bang John Tentang percintaan aja lah, yang simple-simple Pernah dong, masalah gak pernah Nah, menurut Abang, cinta itu apa? Cinta itu kalau menurut saya, bosit Nah, kok bosit? Banyak bohong ya sekarang Cinta kalau kakak mau silinko, pasti bohong dong Tapi cinta itu indah sih Sebenarnya itu hanya nonton aja ya, bosit Kalau menurut saya sih itu pertintaan itu indah Kalau mati indah sekarang Karena cinta Kita bisa semangat Bisa lebih baik Seperti itu aja sih Kalau kakak gimana nih? Ya, kalau menurut aku sih cinta itu ya indah Tapi ya di awal aja Maksudnya? Ya, karena sebelum kita didapetin itu Semuanya itu indah Perjuangannya itu ada Ya kan? Kasah sayangnya itu ada Tapi di saat kita udah didapetin Ya udah, kita ditinggal Itu kan hanya beberapa ya Beberapa lelaki lah Maksudnya, tipe kakak kan Saya tahu maksudnya Iya Pernah kecewa kan? Iya dong Pasti dong Jadi kalau soal cinta itu Benar tadi saya bilang bullshit kan? Tapi ya, kita ambil dari Positifnya cinta itu sebenarnya indah kan? Pasal, kita sama-sama tahu Sama-sama bisa ngejalaninya Intinya sih motivasi lah Karena cinta, kita bisa Benar ya? Iya betul Betul, betul, betul Tapi, menurut Bang Jon ya Apa rahasia LDR Supaya kita bisa awet lama? Kalau LDR ya Kalau menurut saya ya LDR itu kan jarak jauh ya? Iya Jarak jauh Jarak jauh itu Ini sih saling percaya ya kak Kalau kita percaya sama dia Dipercaya sama kita Kayaknya sih gak ada masalah Untuk LDR itu Cara mengatasi biar Orang yang lagi LDR itu bosen Tapi tanpa harus lingkuh Cara mengatasinya sih biar gak bosen ya Itu palingan kita Sekarang udah canggih nih kak Kalau jamannya kayak model video call Terus Settingan lewat WhatsApp Lebih apa kalau saya bilang Lebih bagus juga ya video call itu ya Tapi bukan video call Sekarang ya Iya itu mau PCS PCPQS kak Iya maksudnya lebih Lebih kita tahu dia gimana kesibukannya Kesehariannya Terus nih mau nanya lagi Bagaimana Supaya bisa bangkit setelah bertengkar hebat Kalau saya kebetulan sih Jarang sih kak Bertengkar ya Maksudnya kita sama-sama mengerti Sama-sama tahu Paham akan keadaan Jadinya kalau untuk bertengkar sih jarang Tapi kalau Dua pasang Maksudnya sepasang ini bertengkar Yang paling cara mengatasnya Satu harus Mengalah Iya Terus kalau saya tanya nih Balik tanya Cinta itu apa sih buat kakak Buat aku Cinta itu bagi aku ya Iya Masa bagi orang Iya lah Kan kita kan orang Kita orang Iya kan Iya kan Kalau bagi aku Cinta itu kebutuhan Kebutuhan Iya materi dong kebutuhan Iya iyalah Kalau lagi butuh doang apa gimana itu Iya enggak gitu juga konsepnya Kita tuh kan cinta tuh kan Enggak harus sayang doang Benar Iya kan Kalau kita cinta Sekedar cinta Kita mau makan apa Makan nasi lah Makan nasi Makan nasi belinya pakai apa Makan duit Iya iya Jadi kan cinta itu kan Harus ada realistisnya juga Benar Enggak mungkin kita makan cinta Benar Terus kalau misalkan lagi bertengkar hebat nih Salah satu dari Dua pasangan ini Enggak ada yang mau ngalah Mending mau dilanjut Atau mau putus Menurut Bang John Kalau menurut saya Itu Lebih baik sih Break sih Maksudnya dalam arti break Biar kita sama-sama Interpreksi diri lah Ya kalau menurut saya sih Lebih baik break ya Iya Untuk Sama-sama Enggak mau ngalah Jadi Buat apa Dilanjutin Kalau sama-sama ego Lebih baik break Tapi karena saya bilang apa Interpreksi diri aja Kak Jadi Satu-sama lain bisa Beksi diri Biar ke depan itu Kalau dapat pasangan Biar sejalan lah Sekarang kalau satu kapal Dua nakoda kan Enggak mungkin Betul itu Betul-betul Berebut nanti Enggak Kalau aku ya Lebih baik break Saling Mengintropeksi diri Memikirkan apa Kesalahan kita Dan pasangan kita Benar Kalau sama-sama ego Enggak bisa Nilai Kesalahan kita Iya Bisa saling Menyalahkan Satu sama lain Orang aja Pasangan Atau Orang lain Bisa nilai kan Nih kak Aku mau nanya lagi ya Menurut kakak Bener gak sih Kalau semua cowok itu Jual mahal Jual mahal gitu Iya Biasanya cewek Jual mahal Iya kan Kalau cowok sih Kalau sekarang gini kak Logika cowok Cowok apa yang mau dijual Iya ada burungnya Iya kan Iya gak Ada sih Kalau cewek kan banyak tuh Jual mahal Kalau cowok Jual mahal tuh Kalau saya bilang sih Enggak ya Asalnya Lebih tepatnya ke apa Takut lah Takut Takut ditolak Takut Antara ada ceweknya Atau ada cowoknya Takutnya seperti itu aja Padahal sih nyatanya Emang single gitu Kadang juga gengsi ya Oh gue cowok Ngapain gue deket-deket dia kan Ngapain gue nembak duluan Tapi lebih Lebih tepat sih Kalau jelek aja nih Yang jelek aja itu gak jual mahal kan Iya sih betul 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 Kalau kakak masih jual mahal Ya enggak lah Aku sadar diri Kalau aku cantik Aku wajar jual mahal Tapi bener gak sih Kalau cowok itu Lebih mengutamakan logika Daripada perasaan Kalau untuk cowok Bener Kenapa alasannya Karena kalau logika Kita bicara logika aja Kenyataan ya Iya faktanya Cuma kalau untuk perasaan Kan main hati ya Kebanyakan cowok Takut sakit hati lah Itu gak jadi Jarang Main hati atau main perasaan gitu Karena kita udah Kita udah sayang Udah perhatian Segala macem Tau-tau Si ceweknya ini Main belakang lah Otomatis kita sakit hati doang Cuma kalau main logika aja Ah ntar cewek gue main belakang Segala macem Biasa aja sih Biarin aja lah Atau juga masih Pacaran gitu kan Iya Itu juga Nggak Ngaruh lah Tapi banyak kan sih Lebih main logika Iya Makanya itu lah Aku mau pertanyakan Kesehatan pelaki ini Kenapa harus logikanya yang jalan Kenapa gak pakai perasaan Iya kalau gak kasih bisa Gak pakai perasaan Ini logika Karena dalam arti logika Seperti itu Kak Realita ya Kita Iya Kita ambil tuh Terus Kalau misalnya Ini salah deh Aku mau nanya Abang Njon ini Pertama kali pacaran Itu sama siapa Dan Umur berapa Apa masih sekolah Apa gimana Kalau masih pacaran Awal mula Kenal Kenal cinta ya Kalau dulu kan Jamannya suka-sukaan Cinta-cinta monyet Itu Kelas 6 SD Jadi pada saat Perpisahan Kita baru sadar Kita suka nih sama dia Tapi Yang namanya Masih SD ya Cuma suka-suka gitu doang Dekat aja udah seneng banget Iya betul Iya kan Awal mula sih SD Dari SD itu Kita udah kenal Terus masuk SMP Lebih lagi kan Lebih Wah ini cantik nih Cakep segala macem Wah gue suka nih sama dia Dari situ sih Kelas 6 SD Baru suka doang Satu SMP itu Baru bener-bener Rasain aku cinta nih sama dia Iya Tapi pada saat Berjalannya waktu SMA Itu baru kita pake Logika Kalau kakak nih Awal mula cinta Gimana Kalau aku sih Ya SMP lah SMP 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 baru kenal cinta ya Baru kenal cinta Awalnya gimana Kakak nembak duluan Atau emang kakak seneng Enggak sih Lebih tepatnya Cinta yang bertemuk sebelah tangan Aku suka dia Tapi dia gak suka aku Seperti itu aja Iya makanya Sedih sekali aku Nih kak Aku ada Beberapa pertanyaan lagi nih Mau tanyain Menurut kakak Kalau orang yang selingkuh itu Dia bakal mengulangi lagi Apa bakal Berhenti Setelah Melakukan kesalahan Gitu Kalau menurut saya ya Tergantung sih kak Maksudnya Setiap orang kan beda-beda ya Ada yang Menisalai perbuatannya Karena ketahuan Atau sebelum ketahuan Dia ada kesel Iya Tapi kalau menurut saya Orang selingkuh itu Kebanyakan sih ya Mitosnya ya Sekali selingkuh tetap selingkuh kan Iya Karena kalau ada yang sekali Pasti ada yang kedua Ketiga keempat Tadi saya bilang Beda orang Beda Beda karakter lah Kalau misalnya pribadi sih Sekali selingkuh Karena Pasti bakal nyesal Bianya Karena ngebuang yang Baik Membang yang baru Jadi istilahnya Ngebuang berlian Demi batu aki Berarti kakaknya Selingkuh ya Iya Seperti itulah Pengalaman pribadi Berarti nih Jadi lebih cerita Ke pengalaman pribadi ya Daripada Kita curca-curca Nggak jelas Nggak ada Aku biasa aja Nggak cantik Yang namanya laki-laki yang Nggak cukup satu perempuan Mungkin Itu dia kan beda lagi Dari Orang-orang kan beda-beda Iya Tapi kalau saya bilang Cik akak cantik Amin Terus Maaf sih Seorang cantik itu Bisa diseligitin Nggak mungkin Kadang gini ya Cantik itu Nggak menjamin Si pria itu Bakal tetap setia sama kita Benar Ini kakaknya bawel Nggak Nggak juga Nggak dong Aku nggak bawel Untuk apa aku bawel Atau Terlalu ngetang Enggak juga Enggak Aku bukan tipe orang Kayak gitu Tipe yang ngebebasin aja Iya aku ngebebasin Kalo lu Sayang sama gua Lu bakal tetep ngejaga Tapi kalo lu Emang gak sayang sama gua Mau gua ikut sekenceng apapun Lu pasti bakal pergi juga Iya sih Benar Benar juga Kayak sama Itu doang sih Yang kita Setiap orang kan beda-beda Itu pasti ya Iya Kembali lagi ke diri Masing-masing sih Sekali selingkuh Ada juga mitosnya Tadi saya bilang kan Mitosnya sekali selingkuh Tetep bakalan selingkuh lagi Iya Ada juga yang udah berapa kali selingkuh Baru ngerti Arti Istiaan Gimana kan Ya kalo saya sih Lebih baik Gak selingkuh sih Karena Nanti nyesel gitu kan Karena Itu dia Kita Dapat yang baik Kenapa harus diseringkuhin Dan tentu Dapat lagi yang Kayak dia Iya betul Jadi nih kak Eh kak Jadi nih bang Menurut abang Tips dong Supaya kita bisa cepat move on Kalau move on itu Kebetulan saya sih gak Tadi saya bilang kak ya Saya tuh lebih banyak Pakai logika ya Maksudnya Gak pake hati gitu Jadi kalo untuk move on sih Gampang aja saya ya Tapi kalo emang udah terikat Bener-bener terikat Dan gak bisa move on Lalu tips Saya ya Karena saya emang Gak pernah Terasain Move on gitu kan Tapi Pengetahuan saya sih Banyak yang Temen-temen Gak bisa move on Gitu dari si Dia Atau siapa gitu kan Palingan cari kesibukan Cari kesibukan ya Cari kesibukan Karena semakin sibuk Semakin lupa kan Iya betul Kalo Kita gak sibuk Kita mikirin Gimana Terus Sokepo lah Eko dalam arti Itu kita lihat Scroll-scroll Akun sosialnya Sebagainya Segala macem Itu yang bikin kita tuh Gak bisa move on Iya betul Maksudnya kalo Move on sih Gampang tinggal Cari kesibukan aja sendiri Udah mau kesibukan apa Kita juga lupa sendiri Nantinya Satu lagi dong kak Minta motivasinya nih Untuk mereka-mereka semua Yang lagi pada LDR Motivasi buat LDR Satu Ya intinya sih Kalo saya pribadi Saling percaya aja Saling menjaga Satu sama lain Perasaan dia Perasaan kita Atau kalo kita diselingkuhin Gimana rasanya Sama juga dia Kalo kita diselingkuhin Gimana rasanya Ini seperti itu Saling menjaga aja Saling menjaga perasaan aja Atau kalo mau break Ya udah baik-baik Kalo secara mau LDR Itu harus ada komitmen juga sih Jadi satu sama lain Harus berkomitmen Saling menjaga Ya kalo emang kangen Sekarang jaman canggih Pasti tergi okol lah Ya kan Kalo emang jaraknya deket Ya bisa lah Sekarang Jakarta mana sih Yang gak deket gitu kan Kecuali emang ke luar negeri lah Ya betul Kalo cuma Bandung apa ya Elah 3 jam sampai kan Betul banget itu Betul Buat apa gitu Oke guys Jangan lupa ya Bantu like Share Follow-nya ya Dan inget ya Ini cuma hiburan Semata ya kan Ambil positifnya Buang negatifnya Ya kan Intinya Jangan lupa Bahagia Bye-bye Bye-bye